Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 8 Si Maling Bintang Membuka Tabir Rahasia Dalam pikiran tengah melayang dua itu, akhirnya sorot matanya menatap ketubuh siang siowhun yang terlentang pingsan di tanah Tampak kedua matanya yang bundar itu tertutup rapat wajahnya pucat ke hijau dua angkaki tangannya mulai berkelejetan Sejenak ia berkerut alis, lalu menghampiri dan berjongkok di sampingnya, membalikan tubuhnya hingga tengkurap lalu diulurkan tangannya tepat menempel di jalan darah bingbun hiat Kiu Yang Sinkeng mulai disalurkan Untuk pengobatan memang Kiu Yang Sinkeng sangat mujarab seumpama dapat menghidupkan orang mati akan tetapi orang yang mengobati sendiri pasti banyak kehilangan tenaga, selama lima tahun tak mungkin dia bisa berkelahi Dengan orang lain, justru sekarang siang siowhun terluka oleh hawa dingin Hian In Kang Kiu Yang Sinkeng merupakan satu-duanya lawan pemunah dan adanya teori berlawanan antara panas dingin ini Sumabing tidak perlu lagi mengerahkan tenaganya sedemikian besar Untuk menolong jiwa siang siowliun, boleh dikata hanya sekali jamah saja sudahlah cukup Air muka siang siowhun berubah kuning lalu lama kelamaan bersembuh merah, napasnya pun mulai lancar dan teratur Setengah jam kemudian, mulut kecil siang siowhun mengeluh lirih terus siuman kembali perlahan dua sumabing pun menarik tangannya Bergegas siang siowhun membalik tubuh dan duduk di atas tanah, dengan rasa benci yang menyala dua ia bertanya Mana bocah berbisa itu sudah pergi, suma siang kong, ada urusan apa kau, untuk aku, kau terkena racun pek, jip kui, kau, kau hanya dapat hidup seratus hari lagi Sumabing tertawa pahit, sahutnya, nona tidak perlu khawatir akan hal itu suma siang kong Kalau kau berkata begitu, matipun aku tidak tentram, nona siang, selamat bertemu, selama hajat masih dikandung badan pasti aku akan melaksanakan janjiku itu, untuk menemukan si penyebar racun tanpa bayangan itu Tapi dapat atau tidak terlaksana, susahlah dikatakan, tidak, kau tidak boleh pergi aku, tidak boleh pergi, mengapa? Sahut siang siowhun penuh perasaan haru, aku akan selalu mengiringi kau selama seratus hari ini Dalam jangka seratus hari ini kita mencari tabib ternama untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhmu Sumabing tertawa kecut, ujarnya, apakah kau tidak dengar tangbun yeu mengatakan bahwa racunnya itu tiada seorang pun yang mampu memunahkan Tapi aku ingin bersama kau dalam seratus hari ini, mengapa? Merah jengah selebar wajah siang siowhun acirnya sahutnya tegas, sebab aku cinta padamu, aku ingin bersamamu sampai akhir hidupmu Ucapan ini benar dua di luar dugaan sumabing, sekian lama ia tertegun lantas katanya, nona siang, tapi aku tidak mempunyai maksud demikian Berubah wajah siang siowhun, air mata meleleh semakin deras hingga kedua matanya merah, katanya gemetar Ya memang kau takkan mencintai aku, tapi, aku cinta kau bukankah beres, bukankah tujuan nona hanya untuk menghibur hidupku yang takkan lama lagi ini Siang siowhun menggigit bibir, sahutnya, aku tidak menyangkal ada sebab itu, tapi sejak pertama kali aku melihatmu, aku, aku sudah tertarik olahmu tersirap dah sumabing Suma siang kong izinkanlah aku memanggilmu bingko dalam, seratus hari ini, segala milikku ku persembahkan kepadamu Tapi, aku harap kau jangan lantas anggap aku sebagai wanita rendah yang tak bermartabat, seratus hari kemudian Aku akan bunuh diri, air mata meleleh membasahi kedua pipinya sumabing terperanjat hingga Mundur satu langkah, serunya tergetar, nona siang, selamanya sumabing akan berterima kasih akan rasa cintamu Tapi aku tidak dapat menerima care perbuatanmu itu, bingko, saya umpama kau bosan dan membenciku Tapi hatiku sudah mantap tak mungkin dirobah lagi, apa cukup berharga aku sumabing untuk kau berbuat demikian cukup dan malah berkelebihan Aku tidak sudi terima segala pengorbanan kasih orang Pengorbanan kasih, apa maksudmu kau anggap aku keracunan karena kau, hatimu menyesal lantas kau berbuat seperti apa yang kau katakan Untuk menambal sanuberimu yang tidak tenteram itu tidak peduli bagaimana anggapainmu Aku cinta padamu, dari sejak sekarang ini, aku tidak akan berpisah setapak pun dengan kau Akhirnya tergerak juga hati kecil sumabing atas keteguhan dan kesetiaan orang Tapi lantas terpikir juga olehnya, mengapa aku menggunakan tubuh yang hampir mati ini Membawa atau memendam kebahagiaan seumur hidup seorang gadis karena pikirannya ini segera ia merubah sikap Wajahnya kau ku membesi ujarnya dingin, nona siang, kebaikanmu itu ku simpan dalam lubuk hati Banyak urusan penting yang harus ku selesaikan dalam jangka waktu seratus hari ini Maaf aku tidak dapat melajani kau terlalu lama Habis berkata ia memutar tubuh dan baru saja hendak tinggal pergi Mendadak siang siang hun mengeluh panjang serunya bingko Kau tetap tidak mau melulusi, baiklah biar siang mau ai pergi lebih dulu Tergetar hati sumabing mendengar seruannya itu Secepat kilat ia memutar balik Terlihat siang siang hun sudah angkat sebelah tangannya hendak mengepluk batok kepalanya sendiri Dalam gugutnya secepat kilat sebuah jarinya menjentik dari jauh Seketika tangan siang siang hun yang sudah terangkat itu lemas semampai Sungguh diluar dugaan bahwa siang siang hun bisa mengambil jalan pendek Saking kejut keringat dingin membasahi seluruh tubuh Nona siang, kau, mengapa kau berbuat begitu bingko Seru siang 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 hun sambil berlari minuruk kede yang pelukan sumabing dan pecahlah tangisnya tergerung dua Selama hidup ini kapan sumabing pernah menghadapi adegan yang mendebarkan ini Kontan merah jengah seluruh wajahnya, jantung berdepak keras, kaki tangan pun lemas gemetar Entah apa yang harus diperbuatnya menjurungnya atau memeluknya Bau wangi khas seorang perawan merangsang hidungnya Dua tubuh hangat bersentuhan menimbulkan suatu perasaan mesra mengalir ke seluruh tubuh Karena tangisnya yang penuh perasaan hingga badannya tergetar naik turun Sumabing merasakan dada si Nona yang padat dan lunak menempel di atas tubuhnya Membuat pikirannya melayang seperti diawang-awang Lengan sumabing yang kokoh kuat akhirnya melingkar memeluk tubuh yang montok dan langsing menggiurkan Akhirnya terangkap juga hati sepasang muda muri ini setelah mengalami segala likali kuara lintang Tapi tidak dapat disangkal bahwa rangkapan jodoh mereka ini penuh mengandung sifat buka Bingko, kalau kau, aku dapat melulusi segala permintaanmu Suaranya penuh buayan mesra mengandung daya tarik yang tiada batasnya Semangat sumabing terombang ambing, namun pikirannya masih sadar Bagaimana boleh begitu saja ia mengorbankan jiwa seorang gadis demi menghibur jiwa hidupnya yang sudah tak lama lagi Maka perlahan dua ia lepaskan pelukannya Wajah siang siowhun masih bersembuh merah Kedua matanya penuh mengembeng air mata Katanya sambil sesengguhkan Bingko, untuk aku, kau mengorbankan jiwamu Tapi sekarang aku masih belum mati Memang belum, tapi seratus hari Betapa pendek jangka itu Aku, apa yang dapat ku berikan kepadamu adik HWI Hal itu terjadi di luar dugaan Sedikitpun aku tidak bermaksud mengorbankan jiwaku untuk kau Maka kau pun tidak perlu menaruh dalam hati Hidup memang menyenangkan Bagi seorang laki dua sejati mati pun tidak perlu dibuat sedih Hanya, ai Bingko, bagaimana kau bisa menghapus kenyataan hakikatnya Kau telah memberikan pengorbanan yang tiada taranya Karena aku, meskipun sumabing seorang laki dua yang keras hati Akhirnya, toh dia mengeluh juga akan nasibnya itu Dendam perguruan dan musuh keluarga bagai dua pisau tajami lintang di dalam benaknya Seratus hari, apa yang dapat diperbuatnya? Apa ada muka ia menemui gurunya yang berbudi dan ayah bundanya di alam baka? Aku tidak boleh mati keluhannya ini seakan memprotes akan nasib yang sudah menentukan jalan hidupnya Syeng Xiaohun merasa hatinya bagai di alis dua Namun mulutnya kehabisan kata dua untuk membujuk dan menghiburnya Jikalau itu mungkin terjadi Besar harapannya ia rela menggantikan kematiannya itu Namun itu tak mungkin terlaksana Bingku, sampai ke ujung langit pun kita harus mencari obat pemunah itu Sumabing membisu sambil goyang kepala Lalu karanya, adikkun, itu tidak mungkin Walaupun jangka seratus hari ada batasnya Aku ada banyak urusan yang harus ku selesaikan Aku tidak boleh menghamburkan waktu sedetik pun Mungkin semua itu tidak bisa terlaksana Namun setapak demi setapak akan ku capai dengan sekuat tenagaku Setelah mati baru hatiku merasa tentram Bingku siang Xiaohun mengeluh pendek Suaranya mengandung penjesalan, cemas, menghibur dan putus harapan Nafsu membunuh segera merangsang dalam benak Sumabing Akhirnya diambilnya ketetapan teguh Adikkun, dimanakah tempat tinggal racun utara ayah beranak di lembah racun di belakang puncak ketujuh gunung E.U San? Ada apakah kau? Terlebih dahulu hendak kubunuh racun utara ayah beranak Baru menjelesaikan urusan yang lain Saking kaget siang Xiaohun mundur tiga langkah Matanya membelalak tanpa bicara Pada saat itulah, sebuah suara serak terdengar berkata Bu Jung, mendengar nama racun utara ayah beranak saja Kaum persilatan sudah lari menyingkir Sungguh tak kabur ucapanmu itu Berubah kaget wajah Sumabing dan siang Xiaohun Sungguh di luar tahu mereka bahwa dalam darah bobrok itu Kiranya masih ada orang ketiga yang sembunyi di situ Segera sinar tajam Sumabing menatap ke arah Dari mana suara itu terdengar Serunya, orang kosen dari manakah ini? Silakan keluar untuk bicara Hahaha, Xiaohu, dari mana kau tahu Kalau aku ini seorang kosen di tengah gemah suaranya ini? Seorang tua beruban yang bertubuh buntak dan pendek Dengan ringannya melayang turun dari atas penglari yang penuh kotoran Dabu, sedemikian enteng bagai asap tubuhnya menginjak tanah Tanpa mengeluarkan suara Tanpa merasa Sumabing berseru kejut tertahan Siang Xiaohun pun tidak kalah kaget dan malunya Bahwa orang tua pendek gemuk ini kiranya telah bersembunyi di atas penglari semalaman lamanya Terang segala gerak geriknya tadi tentu telah disaksikan olehnya Bersama itu ia pun kagum akan kelihayaan ringan tubuh orang Mulut siorang tua terbuka lebar tertawa besar Katanya, Xiaohu, apa benar kau ini adalah muridnya Kaha Olosia Bagaimana pendapat Tuan Jha, anggap saja benar Kau tahu siapa lohu ini Tusing Tau Guat Sibankan Dalam pertempuran memperebutkan pedang darah tempoh hari Sumabing pernah melihat orang muncul memberi peringatan Lalu segera tinggal pergi lagi Maka segera ia bisa menyebut nama julukan siorang tua Tusing Tau Guat Sibankan Manggut Manggut, tidak malu kau menjadi murid Lensia Pengalamanmu boleh juga Tadi Tuan mengatakan apa Oh, bukankah barusan kau bermulut besar Hendak membunuh Pak Tok Ayah Beranak Tidak salah, tapi aku tidak tak kabur Itu berarti kau ingin mempercepat kematianmu Berubah air muka Sumabing Sahutnya lantang, ku kira belum tentu Tusing Tau Guat, mencuri bintang merampok rembulan Sibansuan tertawa hambar katanya Sialcu, kepandaian Pak Tok Seumpama Suhaumu sendiri juga harus menghadapi sekuat tenaga Kemampuanmu tertaut terlalu jauh Dan lagi dalam lembah beracun itu Segala tumbuhan termasuk rumput pun mengandung bisa Apakah kau jakin dapat memasuki lembah itu Sumabing merinding Serunya penuh kebencian Kalau aku tidak bunuh Pak Tok Ayah Beranak Belumlah terlampiasa rasa penasaran dalam hatiku Buyung, mungkin kau menganggap hidup seratus hari itu terlalu panjang Tuan bicara lasopan dan tahu aturan Hihihihi, buyung, ini sudah sangat sungkan Orang yang tidak masuk dalam pandangan loh Malas aku bicara dengan dia Jangka seratus hari bukan waktu pendek Kau masih bisa menyelesaikan banyak urusan Buat apa kau main berlagak loh Ciam Pua Tiba dua siang siauhun menjelak Racun pekjit kuih itu Adakah hobat pembunahnya tentang ini Kecuali dapat menemukan tertua dari bulim si PIEU Yang bernama Witian Chiu Poh Jiang Sumabing merasa sangat terkejut Bulim si PIEU adalah musuh perguruannya Dia hanya tahu adanya Tiang Un Su Seng Poh Jiang Namun belum pernah dengar adanya julukan Witian Chiu Tangan membalik langit Maka dengan penuh curiga ia bertanya Apa di antara bulim si PIEU itu ada terdapat dua Poh Jiang tidak Satu saja, lalu Tiang Un Su Seng Poh Jiang Asal julukannya adalah Witian Chiu Pandai menyamar dan pintar pertabiban Akhirnya entah mengapa dia berganti julukan menjadi Tiang Un Su Seng Kalau kalian dapat menemukan orang ini Mungkin masih ada sedikit harapan Sumabing mengiakan Hatinya berpikir Su Seng adalah salah seorang musuh besar perguruan yang harus dibunuh Kini dia mengumpet dan melarikan diri Sampai ke ujung langit pun pasti ku penggal kepalanya Mana bisa aku minta obat penawar padanya Sebaliknya siang siang hun berjingkrak kegirangan Serunya gemetar Bing ke Singkirkan semua itu dulu Lebih penting kita pergi mencari Tiang Un Su Seng Tawar dua sumabing mengangguk kepala Lantas terpikirkan juga akan wanita seragam hitam Yang juga ingin segera menemui Tiang San Su Seng Dia pernah berkata bahwa untuk Tiang Un Su Seng Dia telah rela menderita selama 30 tahun lamanya Meskipun hubungan mereka itu terikat oleh rangkaian cinta yang belum diselesaikan Demikian juga Pek Koat Sian Lio Dia hendak mencari jejak Tiang Un Su Seng Untuk apa hal ini belum jelas Setelah Pek Koat Sian Lio mengetahui asal-usul perguruannya Lantas dia mencecar menanyakan jejak Su Hengnya Loh Cugi malah turun tangan keji terhadap dirinya Kalau gadis putih yang bernama Ting Hoan itu tidak membantunya secara diam Dua mungkin dia sudah mati beberapa saat lamanya Ini pun kenapa? Apa mungkin antara Pek Koat Sian Lio dengan perguruannya ada permusuhan yang dalam? Pikiran sumabing semakin tenggelam Lantas teringat pula akan Su Hengnya Loh Cugi yang sudah mengkhianati perguruan Setelah merebut simbol teragung sebagai jago nomor satu di seluruh jagad Terus menghilang sejak 45 tahun yang lalu Entah di mana dia sekarang Dia pun salah seorang yang harus dicari dan dibunuh menurut pesan gurunya Nyata dua si maling bintang si bantuan menghentikan tawanya Katanya, Xiao Chu, kalau kau dapat menemukan Tiang Un Su Seng tentu kau takkan mati Katanya tegas Aku tentu bisa, akan ku cari dia dengan sekuat tenagaku di mulut Dia berkata begitu tapi maksud hati sumabing mengandung arti lain Siang Xiao Hun kegirangan ujarnya tertawa Bingku, itulah baik Kita harus berpegang pada kesempatan hidup ini Sudah tentu dia tidak mengetahui arti ucapan sumabing yang mempunyai maksud tertentu Si maling bintang berkata kepada Siang Xiao Hun Budak kecil, orang yang mati keracunan beberapa waktu yang lalu adalah adik muair muka Siang Xiao Hun berubah suram Sahutnya sedija, itulah adik kandungku Siang Xiao Moai dan seorang kawannya bernama Libun Siang bersama menjadi korban Jadi karena itu kau mencari bocah beracun itu benar Menurut hematku racun tanpa bayangan yang jahat itu selain pak tok ayah beranak mungkin Sudah tentu hal ini tidak bisa menyalahkan kau Racun tanpa bayangan konon adalah semacam bisa paling jahat Mungkin racun utara sendiri pun kewalahan menghadapinya Adikmu itu adalah korban yang penasaran Apa lociampu mengetahui hal ihwal peristiwa itu? Tanya Siang Hun terkejut Tidak banyak, ku tahu kulitnya saja Harap lociampu suka memeriahkan teka teki ini sejenak si maling bintang berpikir Lalu katanya, cerita ini harus dimulai dari pedang darah itu Tergugah semangat Sumabing mendengar pedang darah disinggung lagi Sebab pedang darah semestinya menjadi hak milik ayahnya Sumahong Karena pedang darah itu pula maka ayah bundanya menemui ajal Untung dia sendiri dapat lolos dari kematian Maka pedang darah itu pun harus dikejar kembali Dan hutang darah yang timbulkan pedang darah itu Juga harus ditagih Di samping itu, sebelum meninggal suhunya Lam siap pernah berpesan supaya dirinya merebut pedang darah Dan bunga iblis supaya dapat melatih kepandaian mujijat Yang tiada tarannya untuk membersihkan nama perguruan Sebab suhengnya locigi yang bercianak itu telah mencuri sebutir Kiyu Chauan Hoan yang Chauke Luekangnya sudah lebih tinggi dari gurunya sendiri Ini boleh dikata sebagai harapan siasin Khoji yang sebelum mati Dan Sumabing sendiri besar hasratnya untuk melaksanakan harapan itu Siang Siowhun menyambung mulut Apa barang yang dititipkan kepada kita bertiga itu benar Dua adalah hiat kiam itu si maling bintang si bantuan membalik mata Sahutnya, jangan kau menyelak Dengarkan ceritaku ini 15 tahun yang lalu hiat kiam pernah muncul sekali Dan terjadilah penjembelian besar duaan Pemiliknya Suheye Uhyapte Sumahang Suami istri dan anaknya yang berusia kira 2-3 tahun mati Mengenaskan, konon hiat kiam itu Akhirnya terebut oleh Teng Mo, iblis timur Setelah merandek sejenak lantas disambungnya lagi Belum lama ini di kalangan Kango Tersiar kabar yang mengatakan bahwa pedang darah itu berada di tangan Mosan Cikwui Pada waktu itu Lohu merasa heran Bahwa Tang Mo termasuk salah satu tokoh dari Bulim Suih Empat gembong aneh dari Bulim Kepandainya berimbang dengan Lem Siapak Tok dan Sekui Barang yang sudah mereka dapatkan Mana mungkin bisa terjatuh di tangan orang lain lagi Selain itu dengan kemampuan Mosan Cikwui Mana mungkin dapat merebut hiat kiam itu dari tangan Tang Mo Lahirnya Sumabing berlaku tenang Namun Sanuberinya bergejolak susah tertahan Bagaimana selanjutnya tanya siang siang haun ingin tahu benar Gembong dua silat dari aliran hitam dan putih pada melurus kesarang Mosan Cikwui di Gua Kim Pitong Di sana mereka menemukan jenazah kedua setan itu sudah menggelepak di luar gua Maka banyaklah mulut dua usil yang mengatakan bahwa hiat kiam itu sudah direbut pula oleh orang lain lagi Si maling bintang menghela nafas panjang lalu melanjutkan ceritanya Secara sangat kebetulan Seorang tua yang berseragam hitam tengah membawa sebuah buntalan kain minyak sepanjang satu kaki Maka timbulah serakah dan ketamakan orang ceroboh dan gegabah itu Dan terjadilah pengerojokan Seorang tua itu akhirnya dapat lolos dari kepungan dengan membawa luka dua berat Karena lukanya terlalu berat di tengah jalan ia roboh dan kebetulan ber Temu dengan kalian kakak beradik lantas yang menitipkan buntalan kain itu Supaya disampaikan kepada ketua kelenteng Yok Tong Yod di Seng Toh Siang Siang Hun Manggut II tak hentinya Kiranya lo siampu sangat jelas akan duduk Perkara peristiwa itu orang yang meracun adikmu Dan merebut buntalan kain itu menamakan dirinya sebagai Tok Tiong Chi Tok Racun di racun, racun di dalam racun betul Sebelum ini belum pernah terdengar adanya seorang tokoh macam ini di dunia persilatan Tapi racun tanpa bayangan yang dia gunakan itu boleh terhitung sebagai racun di racun Apakah buntalan kain itu benar dua berisi hiat Yang bukan hanya sebatang jin som yang berusia ribuan tahun Benar, sahut siang siang hun tersedar Wampu pernah menjelidiki ke Yok Tong Yod di Seng Toh Ketua biara itu kebetulan meninggal belum lama ini Mungkin jin som itu adalah obat yang untuk mengobati penyakitnya Sungguh tak terduga terjadilah peristiwa di luar dugaan ini Sebaliknya Sumabing tak habis mengerti Tanyanya apakah racun di racun dapat mengetahui bahwa apa yang dia rebut itu bukan hiat kiam? Atau mungkin tujuannya adalah memang jin som ribuan tahun itu Meku si maling bintang si bantuan menatap tajam ke arah Sumabing Katanya, setelah mendapatkan buntalan kain itu Segera racun di racun membuka buntalan itu Melihat hanya berisi sebatang jin som Dengan dongkol ia buang di atas tanah Entah karena pikirannya tergerak Akhirnya ia kembali dan menjemputnya lagi Dari kejadian yang dapatlah disimpulkan bahwa racun di racun memang khusus mengincar hiat kiam itu Lalu bagaimana dengan peristiwa pedang berdarah palsu buatan BWEHWAHWE itu Kejadian itu membuat orang susah mengerti Lohu sendiri pun belum jelas Mungkin BWEHWAHWE mempunyai suatu musliat Chuan pernah muncul memberi peringatan Untuk apa pula itu kali ini Lohu salah melihat Aku tidak tahu bahwa hiat kiam itu palsu Tujuanku memperingati mereka adalah Bahkan Ruenel aku khawatir racun di racun akan menjebarkan mautnya untuk merebut pedang darah itu Bukankah semua orang yang hadir akan mati konjol Akhirnya sebagian pertanyaan dalam benak sumabing surah terjawab Tapi urusan agaknya semakin ruwet Dengan munculnya tokoh baru seperti racun di racun Siapa dan dari aliran manakah racun di racun itu? BWEHWAHWE Menggunakan hiat kiam palsu untuk menimbulkan perebutan Tanpa sengajakah atau memang sudah dalam rencana mereka? Kalau memang sudah diatur demikian Apakah tujuannya? Lantas hiat kiam tulen masihkah berada di tangan Teng Mo? Mo Sanci Kui mati konjol di sarangnya sendiri Apakah berita itu benar bahwa kematiannya itu karena hiat kiam itu juga? Dia menggelengkan kepalanya dengan hempa Justru yang paling diperhatikan oleh siang siowhun adalah racun pek jip kui yang mengeram dalam tubuh sumabing itu Dengan sinar pandang yang penuh harapan Mani amin atap ke arah su sing to guat si bansuan dan berkata Loh yang pual, dapatkah tiang unsus yang mengobati racun yang mengeram dalam tubuhnya itu si maling bintang melirik dan menyahut? Aku orang tua tidak dapat memberi pertanggungan jawab Namun itulah jalan satu-duanya yang harus kalian tempuh Jejak kau orang tua sudah kelana sampai di mana dua sukalah kau memberi petunjuk Dimanakah kiranya kita dapat menemukan tiang unsus yang apa? Jejakku tersebar di seluruh kangung? Budak kecil jadi kau mau maksudkan bahwa aku orang tua sudah mencuri di seluruh jagad ini? Ini bukan begitu maksud tuan pual Konon bahwa teng unsus yang toh ji yang sudah meninggal dunia Namun waktu kuburannya dibongkar orang kiranya kosong Dalam berkata dua itu sengaja atau tidak matanya melirik ke arah sumabing Berdetak keras jantung sumabing Siang siowhun berkerut alis, katanya Kalau begitu berarti bahwa tiang unsus yang sengaja menghindarkan diri dari dunia ramai Untuk mencarinya mungkin sangat sukar Semua kejadian dalam dunia tergantung pada jodoh Ucapanmu itu belum tentu Tangbun Yeu bocah berbisa itu benar dua jahat Karena sedikit salah paham saja Dialantes turunkan tangan keji Meracuni orang kau hanya tahu satu tak tahu Kedua ketahuilah bahwa lem sia dan pak tok Selamanya tidak akur bertentangan seperti api dan air Begitu ada kesempatan bertemu tentu tidaklah sia dua digunakan Apalagi temanmu sebelumnya ini sudah melukainya Kalau pak tok sudah merajai dalam dunia racun Siapa yang berani bermusuhan padanya Dia sejajar sebagai salah satu gembong aneh yang tinggi kepandainya Tanpa mengingat gengsi sendiri lantas turun tangan menggunakan racun Apalagi selama hidup si tua bangka berbisa itu paling membanggakan kepintarannya itu Lo ciampu sudah setian lama mengumpet di atas belandar itu bukan? Tentu kau orang tua juga takut akan racun Jadi sampai sekarang baru muncul wajah tua si maling bintang merah jengah katanya Budak kecil runcing benar mulutmu Akan tetapi bukan aku orang tua takut akan bisa itu Ada sebab lain maka aku tidak mau berurusan dengan bangsa tua beracun itu Segera suma bing mengalihkan pembicaraan Bagaimanakah rupa atau bentuk orang yang mengaku sebagai racun Di dalam racun itu seorang aneh bertubuh tinggi Lengcir kurus kering seluruh tubuh kulitnya berwarna hitam gelap Suma bing manggut dua dan mengingat keterangan itu Kata siang siowhun penuh kasih mesra Bingko sudah saatnya kita berangkat Benar kita harus segera berangkat Nanti dulu mendadak maling bintang perambok bulan si ban cuan pentang tangannya Cuan masih ada ucapan apalagi tanya suma bing sambil mengerutkan alis Apa kepergian kalian ini benar dua hendak mencari tiang unsus yang sudah tentu Selak siang siowhun Itulah baik Jikalau kalian lebih dulu dapat menemukan dia Suma bing menjadi heran dan bertanya Jadi kau juga tengah mencari tiang unsus yang Ja, tapi aku mendapat pesan orang lain Kalian tak perlu banyak tanya Jikalau kalian menemukan dia Katakan saja bahwa lehu pun ingin segera menemuinya Itu boleh Adik hun, mari berangkat Habis berkata segera ia mendahului angkat langkah keluar dari biara bobrok itu Sebelum pergi siang siowhun membungkuk memberi hormat kepada si ban cuan Serta berkata, selamat bertemu terus mengintil di belakang suma bing meninggalkan tempat itu Sampai di luar segera suma bing menghentikan langkah Dan katanya, adik hun, dunia sedemikian besar Tiang unsus yang pun sengaja menghindarkan diri dari keramaian Mencari jejaknya berarti mencari jarum di dalam laut Ja, memang Tapi hanya itulah harapan satu-duanya Janganlah kita buang kesempatan ini Aku mempunyai sebuah kera Kera apa Kita berpisah mencarinya Begitu lebih gampang dan praktis Berubah air muka siang siowhun katanya Bingko kau hendak meninggalkan aku adik hun Dengarkan penjelasanku Kita membatasi waktu tiga bulan Tiga bulan kemudian kita bertemu lagi di kelenteng bobrok ini Sebelum bertemu tidak berpisah Kalau, kalau, bagaimana kalau kau tidak datang pedih rasa hati suma bing seperti di alis dua Sebuah ucapan yang sederhana mengandung betapa besar rasa cinta kasih, pengharapan dan ketulusan hati Apa benar dia tidak akan datang? Mengapa dia harus datang? Obat pemunah itu merupakan angan dua hampa yang tidak mungkin terlaksana Tiga bulan kemudian, hidup jiwanya akan sampai pada titik teracir Tapi sekuatnya ia menguatkan hati dan unjuk senjum dibuat dua Katanya, adik hun, percayalah, aku pasti datang Kedua metus yang siowhun merah tergenang air meta Dengan suara yang memilukan hati ia berkata Bingko, aku percaya kepadamu Tapi ingatlah ucapanku ini Kini jiwaku merupakan sebagian dari jiwamu Sudah kupasrahkan jiwaku kepada kau Itu berarti persamaan jiwa hanya sama akibatnya Tak mungkin ada dua akibat Tak peduli akibat itu baik atau buruk Tergetar sanubari suma bing Walaupun dia tidak relasi nona belia ini menjadi pengiringnya masuk dalam liang kubur Tapi, apakah hanya dengan kata dua halus lantas dapat merobat tekadnya yang besar itu? Hatinya mendeluh dia goyang dua kepala dengan hampa Sahutnya, aku tahu Setelah berpandangan sekian lamanya Mereka berpisah tanpa kata dua Tanpa kata dua perpisahan sebagaimana lazimnya Tanpa ucapan selamat tinggal Cinta pertama adalah perjalanan hidup manusia yang termahal Akan tetapi cinta pertama mereka ini adalah pahit getir Suma bing berusaha untuk menghilangkan bayangan kekasihnya ini dari sanubarinya Untuk sementara, dia harus mengatur serapi mungkin akan acara yang harus dilakukan selanjutnya Pertama menuju ke Cheng Seng San mencari Leng Hun Seng Chiang Bun dari Cheng Seng Pei Dari mana menuju ke Sio Lim mencari Goan Hai Ho Sio lalu memutar balik ke gunung Losan menemukan Losan Siang Kiam Teracir baru sekuat tenaga berdajah mencari jejak tengmu Dan mengejar para pembunuh ayah bundanya sembari berusaha mencari Tiang Un Su Seng Tentang hiat Kiam Mo Hoa dan mencuci nama perguruan mungkin tinggal suatu harapan hampa yang usah dicapai Setelah mengambil ketetapan hati bangkitlah semangatnya dibuangnya Hal dua menakutkan di benaknya, demi mencapai cita duanya dan untuk memperpendek waktu dia akan berlaku kejam telengas tak mengenal apa yang dinamakan kasihan atau welas asih Dua hari kemudian jejaknya sudah berada di Sam Cengkoan di atas Cheng Seng San Begitu ia sampai di luar pintu bangunan agung yang angker itu tanpa merasa kakinya merandek dan was dua Pikirnya, apa mungkin sekali lagi aku menubruk tempat kosong? Pintu besar gedung megah itu tertutup rapat tanpa bayangan seorang jua Sudah beberapa kali ia bersuara tanpa ada penyahutan Setelah dipikir dua mendadak ia layangkan sebuah tangannya membelah ke arah pintu besar itu Angin badai segera memberondong menerjang ke depan terdengarlah suara gedubrakan yang nyaring Pecahan kaju beterbangan, pintu besar yang kokoh kuat itu sudah ambruk berketing dua dan pecah berserakan di atas tanah Betapapun seorang yang tuli juga akan mendengar suara gedubrakan yang nyaring ini Sungguh aneh dan mengherankan sedikit pun tidak tanpa adanya reaksi apa dua Pengalaman apalagi yang akan Sumabing alami di atas gunung Cheng Song San ini? Tokoh cahat kejam apakah racun di racun yang segera akan berhadapan dengan ketua BWHWH yang serba misterius ITN? BWHWH menggunakan pedang darah palsu menimbulkan keributan Ada latar belakang apa di balik muslihat ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!